Sementara itu Komisi 5 DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan bagi transportasi udara. Hal ini berkaca pada insiden kecelakaan pesawat lain R, PKL Kipe, yang menewaskan 189 orang. Komisi 5 DPR RI menilai anggaran yang cukup besar digelontorkan untuk pengawasan transportasi udara. Diketahui anggaran yang dikeluarkan pada bidang pengawasan udara mencapai 200 miliar rupiah. Menurut Wakil Ketua Komisi 5 DPR, Lasarus ada tantangan yang dihadapi Kementerian Perhubungan, yakni minimnya tenaga investigator Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah pesawat serta padatnya penerbangan di Indonesia. Nah disini kita lihat sudah ada sebetulnya anggaran untuk pengawasan. 200 miliar ini bukan jumlah yang sedikit ya, namun apa yang dihasilkan dari 200 miliar tersebut? Nah ini menjadi PR, kita juga mau tahu apa sih hasil dari pengawasan tersebut? Kami melihat ada perlu masih meningkatkan kinerja terkait dengan pengawasan kelaikan udara seluruh maskapai yang ada di Indonesia ini. Makanya tadi juga semua anggota sudah menyampaikan hal ini, ini kan ada anggarannya. Dan anggarannya tidak kecil ya, tahun lalu tahun ini ada 190 lebih miliar, tahun lalu bahkan 200 miliar lebih. Anggaran untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh pesawat yang ada di wilayah Indonesia ini. Memang dari diskusi kami dengan Pak Menteri bahwa mengatakan tenaga investigator kita itu kurang. Ya, dengan pesawat sekarang yang bergerak di atas seribu penerbangan sekarang di Indonesia ini, sementara tenaga investigator kita yang berkompeten itu hanya 200 lebih. Jadi tidak imbang dengan jumlah pesawat yang ada. Terima kasih telah menonton!